PEMBICARA 1 di bodi- bodi- bodi bodi- bodi ah Terima kasih Ibu Bos Diisi kulkasinya, diisi perutnya juga Isi perutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya Bersama Mimin di channel youtube Leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru Terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Reski Pilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru Dari Leslar channel Baiklah para sahabat tonton videonya sampai habis ya Karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru Soal Lesti dan Rizki Pilar Yang mana salah satunya kabar dari Rizki Pilar Yang katakan ini nih Soal dirinya dan Lesti ya Serta ada juga kabar dari Laudia Sintia Bella dan juga Shiren Sungkar ya sahabat Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya Tonton dan simak videonya sampai habis Dan no diskip ya Biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan dari Indosiar nih yang mengatakan Yuhuu lucu banget deh Lihat Abang L ngasih ucapan ke Amina Yuk bantu Amina pilih hadiahnya Kita lihat unggahan Indosiar ya Soal Abang L dan Amina Dede Amina selama 7 bulan ya Kata Abang L ya Amina mengatakan Hihi Abang terima kasih katanya ya Abang L pun mengatakan Mau hadiah apa Amina Hmm apa ya Amina bingung kata Amina Yuk bantu Amina pilih hadiah dari Abang L Tulis di kolom komentar ya Rekomendasi hadiah dari Abang L nih ya Masya Allah Ada komentar di unggahan ini mengatakan Lucunya Masya Allah Semoga Menjadi teman ya Abang Fatih sama Amina Ada juga komentar yang mengatakan Gemes banget bayi-bayi ini Masya Allah kasih hadiah Kinder Joy aja bang Masya Allah gemesin banget nih Emang dua bocil ya Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat unggahan dari Dangdut Akademi Indosiar nih Soal jadwal live konser Dangdut Akademi lima nih Catat tanggalnya ya Untuk acara top 24 grup 1 result Ini akan hadir di tanggal 26 September 2022 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Atau tadi malam ya Dan untuk top 24 grup 2 show Rabu 28 September 2022 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Yang tentunya kita menunggu Sang Kejora dan juga Papa Bilar tentunya Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat ada kabar trending Dari channel Youtube nya Fadi Iskandar ya Saya boleh selera soal podcast nya bersama Rizky Bilar nih Yang mana ini sudah berada di posisi Trending 4 untuk Youtube nih sahabat Wow keren banget ya Masya Allah luar biasa emang nih Podcast nya bikin haru Dan tentunya ngenak banget nih ya Sahabat selera soal perjalanan karir Dan juga cinta dari Papa Bilar Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya nih Sahabat selera dimana kita lihat ada unggahan Abang sayang Onti Shiren ya Bunda Les juga banyak yang sayang Tuh terlihat ya Di channel Youtube nya Shiren Family Masya Allah terlihat Abang L Begitu gemasnya dengan pipi dari Kak Shiren Sungkar tuh Sampai-sampai mau dicubit gemas sama si Abang L ya Dan disini juga nih ada momen dari Bella ya Laudia Cynthia Bella yang menceritakan soal Ambunya yang begitu menginginkan kehadiran Lesi Dalam acara launching dari LBC ya Sahabat selera disini yang menceritakan bahwa Ambunya sampai nangis Bertemu dengan Lesi Kejora ya Sahabat Masya Allah Dan disini juga nih LBC memberikan sebuah hadiah kepada Lesi Kejora ya Berupa gelang nih sahabat yang membuat Kak Zazkia dan juga Shiren Sungkar Iri itu Masya Allah kok aku gak dapet Kata Kak Zazkia Sungkar Dan yang mana pada unggahan Ini pun langsung dibanjiri komentar nih Dari para warganet yang mengatakan Rendah hatinya itu loh Dia Masya Allah Selalu menunduk dan sopan Masya Allah ya Bangga aku punya idola Lesi Kejora ya Masya Allah Bunda disayang semua kalangan Tulis komentar Dari para warganet ya Soal Lesi Kejora Luar biasa ya Lanjut untuk kabar berikutnya nih Sahabat Leslar Ada unggahan dari channel youtube-nya Leslar Entertainment ya Ngakak sama Bunda Les di vlog ini Excited gara-gara Deg-degan ya Saat tampil kemarin nih Sahabat Yang mana terlihat kocak banget ya Sahabat Leslar Lesi Kejora memperagakan penampilannya Saat di depan semua tamu nih Sahabat Ada komentar di unggahan ini Mengatakan Saya juga ngakak min Lucu banget tingkahnya Bunda Si Abang Ngakak habis pokoknya ya Ada komentar mengatakan Alhamdulillah Bunda Walau pengalaman pertama Tapi masih bisa nutupin dengan gaya elegan Walau deg-degan Kalau saya mah udah demam panggung Pengalaman pertama Sukses untuk Bunda Les di ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya Dimana kita lihat tadi malam nih Masih bersama Bang Riko Fab ya Abang El Masya Allah Nyaman banget Digendong sama Om Riko Masya Allah Seketika hening kata Papabi Melihat Abang El Yang tertawa Senyum bahagia tentunya Dan kita lihat ya Perasa boleh Saat ada unggahan Dari Rizky Bilar Saat di channel Youtubenya Bang Yos Yang mana disini Ia mengatakan Pentingnya Kita menjaga Hubungan baik Kata Rizky Bilar ya Dengan siapapun Pentingnya Bagaimana Kita selalu Memuliakan Orang tua Kenapa Kenapa saya bilang Kita harus Menjaga Kita harus Berbuat Baik Sama siapapun Karena kita Itu gak tau ya Dari mulut siapa Doa itu Di hijabah Jadi ketika kita Berbuat baik Sama seseorang Lalu seseorang tersebut Mendoakan kita Ternyata doa Itulah yang Lebih mustajab Daripada Doa kita Sendiri Dan itulah Sebenarnya doa Yang akan Menghantarkan kita Menuju Kesuksesan Masya Allah Luar biasa ya Kata-kata dari Papa Bilar ini Tentunya Begitu sangat Menginspirasi Bagaimana Pentingnya Kita berbuat Baik Kepada Siapapun ya Oke Kita lanjut Untuk kabar yang berikutnya Sahabat Masya Allah Suka aja ya Kalau Bang Riko Main sama Papa Fatih Tadi malam Sampai malam Sepertinya Bang Riko Bermain Dengan Abang Fatih Dan lanjut Papa Bilar Bermain bola Bersama Tim Marwa FC Ada Bang Ari Kuntung juga Sahabat Masya Allah Namun Setelah Papa B Bermain Bola Langsung Papa B Menjemput Bunda Lesti Yang Alhamdulillah Papa B Juga Ikutan Bermain Badminton Sahabat Masya Allah Gak ada Capeknya Memangnya Idola kita Selalu Beraktifitas Dan Olahraga Tentunya Yang mana kita Lihat juga Ada Cidukan Senangnya Kalau lihat Mereka berduaan Di mobil Jadi flashback Masa-masa PDKT dulu Yang tentunya Meskipun Sedikit Cidukannya Membuat kita Bahagia Sehat selalu Pokoknya Untuk Idola kita Bahagia selalu Untuk Leslar Dan tentunya Untuk Abua El Sahabat Dan Itu saja Kabar update Yang bisa Mimin sampaikan Di pagi hari ini Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa